Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Mas Nug, apa sih perbedaan antara mesmerism dan magnetism? Oke, kali ini saya akan menjabarkan kepada Anda secara singkat perbedaan antara mesmerism dan magnetism. Secara apa yang melatar belakangi sehingga munculnya aliran mesmerism dan magnetism di dalam dunia hipnosis atau dunia hipnotis ini. Kita awali dari mesmerism dulu, diperkenalkan oleh Dr. Franz Antonio Mesmer dari Austria. Nah, saat beliau ini meyakini bahwa tubuh manusia itu mempunyai cairan atau flux yang berisi energi. Nah, dengan meyakini hal tersebut, maka Dr. Franz Antonio Mesmer ini menggunakan tekniknya, yaitu meyakini tadi ada aliran atau cairan energi ini disalurkan ke orang lain. Itulah keyakinan awal dari Dr. Franz Antonio Mesmer bahwa manusia ini memiliki cairan energi. Bisa melalui gerakan-gerakan seperti drama atau theatrical, misalkan menggunakan gerakan tangan. Maka, kalau Anda melihat sampai hari ini, beberapa orang yang mempraktekan mesmerism itu menggunakan gerakan-gerakan tangan. Contohnya misalkan seperti ini, gerakan-gerakan yang mengindikasikan penghipnotis ini menggunakan energi flux tadi untuk menginduksi pasiennya. Tapi di era yang sekarang ini, hal tersebut secara hipnotis modern sudah mulai ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah magnetism. Apa itu magnetism? Di abad 19 ini, Charles Puyen menggantikan metode dari Franz Antonio Mesmer. Charles Puyen ini meyakini bahwa ada daya magnet di dalam tubuh manusia, ada daya tarik-menarik di dalam diri manusia. Nah, inilah yang digunakan untuk menginduksi orang lain, gitu ya teman-teman. Tetapi pada prinsipnya, hal ini mirip karena juga menggunakan semacam theatrical atau drama. Jadi dalam hal ini menggunakan juga gerakan-gerakan tangan, misalkan induksinya seperti ini ya. Nah, menggunakan gerakan-gerakan tangan. Jadi, perbedaan yang signifikan kalau Franz Antonio Mesmer tadi meyakini ada lapisan berupa cairan energi. Kalau Charles Puyen ini meyakini adanya daya tarik magnet atau kekuatan magnetis yang ada di dalam diri manusia. Tetapi seiring perkembangan zaman, ilmu nutus modern ini mulai semakin berkembang, maka hal tersebut mulai banyak ditinggalkan, gitu teman-teman. Dan perkembangan ilmiah di dalam ilmu hipnotis modern ini juga melahirkan teknik kesadaran bahwa dalam hipnotis ini adalah membawa seseorang menuju kesadaran dari kesadaran pikiran sadar, menuju kesadaran pikiran alam bawah sadar. Melalui apa? Melalui induksi verbal dan komunikasi. Ya, sampai hari ini ya, maka muncullah hipnotis modern saat ini. Anda tonton, Anda lihat seperti ini. Meskipun ya pada awalnya juga, zaman dahulu, teknik hipnotis ini misalkan melalui teknik komunikasi verbal, misalkan ada yang namanya translip. Yang meyakini bahwa kondisi hipnotis itu seperti orang tidur. Ya, maka muncullah induksi-induksi yang Anda lihat sekarang ini, ya, hipnotis tidur. Tetapi seiring perkembangan, maka muncullah hipnotis tanpa tidur. Ya, yang dipopularkan juga misalkan oleh seorang tokoh, dokter Milton Erickson, ya, yang populer saat ini dengan metodenya yang digunakan banyak orang di dunia, yaitu Ericksonian, itu salah satunya waking hypnosis dengan percakapan, atau Anda bisa menggunakan teknik conversational hypnosis, teknik percakapan, bahwa tanpa harus membuat trans dengan kondisi tidur pun, seseorang bisa masuk kondisi alam bawah sadar. Jadi ini melatar belakangi sejarah. Nah, mungkin ke depan, 100 tahun ke depan, bisa jadi hipnotis ini terus berkembang, menilai dari sejarahnya di awal, bagaimana proses hypnosis ini mulai diperkenalkan dengan mesmerism, kemudian magnetism, dan induksi yang modern seperti ini dengan komunikasi, kering-kering ya ke depan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman, ya, seiring perkembangan pola pikir manusia itu sendiri. Jadi, saya membahas tadi, menjawab pertanyaan tentang latar belakang dari teknik mesmerism dan magnetism. Nah, kali ini bersama saya Mas Nug, saya akan membagikan kepada Anda semua, teman-teman semua, bagaimana nanti Anda memulai menyadari ketika Anda akan belajar hipnotis, apa yang seharusnya Anda lakukan, pemahaman apa yang harusnya Anda mengerti di awal ketika Anda mulai belajar hipnotis. Oke, kita bahas saat lagi, silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat Meri Hipnotis bersama saya, Mas Nug, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book saya, e-book kita Meri Hipnotis. Oke, kita mulai pembahasan tentang bagaimana sih awalnya saat Anda menginginkan belajar ilmu hipnotis ini. Hal pertama yang harus Anda pahami dan sadari bahwa konsep hipnotis itu adalah self-hipnosis. Jadi, ini yang jarang disoundingkan atau jarang sekali dipaparkan oleh para pengajar ilmu hipnotis. Jarang sekali saya lihat, makanya banyak sekali persepsi yang tidak tepat. Bahwa ketika mereka belajar hipnotis ini, selalu berpikir untuk orang lain dulu. Gitu lah ya, ini kurang tepat. Misalkan Anda mau belajar hipnotis, ngapain saya harus belajar ilmu hipnotis? Apakah saya harus menggunakan pengetahuan hipnotis saya ini untuk menghibitasi orang lain? Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Karena pada dasarnya, prinsip yang harus Anda mengerti bahwa semua proses hipnotis atau hipnotis ini adalah self-hipnosis, menghipnotis diri sendiri. Maka, jika Anda menginginkan mempunyai kemampuan ilmu hipnotis dan ingin belajar ilmu hipnotis, ya Anda harus menyadari bahwa manfaatnya adalah untuk diri Anda. Yaitu menghipnotis diri Anda sendiri. Self-hipnosis terhadap diri Anda sendiri. Namanya juga self-hipnosis. Hipnotis untuk diri sendiri. Jadi, bisa mengubah pola pikir atau mindset yang ada di dalam pikiran Anda sendiri. Terlebih dahulu, misal Anda mempunyai ketakutan, mempunyai trauma, mempunyai fobia, mempunyai masalah dengan mental Anda atau krisis mental. Nah, ini dengan Anda belajar ilmu hipnotis ini, manfaatnya tentu untuk diri Anda sendiri. Melakukan self-hipnosis, yang tadinya penakut menjadi pemberani, yang tadinya peraku menjadi pemberani, mantap, percaya diri. Yang mempunyai trauma-trauma terhadap kejadian masa lalu, itu bisa berdamai. Artinya, Anda bisa menyelaraskan dengan keadaan Anda sekarang, lebih bisa aware. Anda bisa mengerti bahwa hidup itu hari ini, bukan masa lalu. Dan juga mungkin masalah-masalah krisis mental lainnya, Anda terlalu overthinking. Terhadap masa depan Anda, ketakutan-ketakutan. Jika nanti saya bagaimana, atau Anda mungkin sebagai orang tua ketakutan, kalau saya nanti sudah tidak ada, lantas anak-anak saya bagaimana nasibnya? Hal tersebutlah yang mendasari pikiran Anda ini dikendalikan oleh pikiran, bukan Anda yang mengendalikan oleh pikiran. Jadi, kebalik, harusnya Anda yang mengendalikan pikiran Anda, bukan Anda yang dikendalikan oleh pikiran Anda. Trauma terhadap masa lalu, Anda dikendalikan oleh memori, kenangan. Sudah berlaluan kejadiannya, tapi Anda masih terjebak di sana. Atau sebaliknya, Anda terlalu memikirkan overthinking ke masa depan, bagaimana tadi, misalkan saya meninggal, anak-anak saya bagaimana, atau bagaimana nasib saya? Anda dikendalikan oleh pikiran, Anda terjebak oleh imajinasi dan visualisasi Anda sendiri. Harusnya, ya, hidup itu adalah present time, saat ini, detik ini, hari ini, itulah yang harus Anda nikmati. Inilah yang dinamakan kesadaran. Nah, dengan Anda belajar ilmi bantus ini, tentunya kesadaran Anda ini akan semakin kokoh, semakin kuat. Nah, sehingga namanya tadi ketakutan, kecemasan, keraguan, overthinking, dan hal lain sebagainya yang bersifat negatif, ya, Anda bisa merilisnya, membuangnya di dalam diri Anda, menggantikannya dengan program-program yang sangat positif. Jadi, Anda percaya diri, menjadikan Anda lebih semangat, menjadikan Anda lebih optimis, dan hal-hal lainnya, Anda lebih care terhadap Anda, ya, terhadap diri Anda saat ini, sekarang ini. Itulah pentingnya, saat Anda memulai belajar ilmi bantus, ya, jadi bonus atau manfaatnya yang paling utama adalah untuk diri Anda sendiri, teman-teman. Nah, barulah selanjutnya, Anda bisa memanfaatkan kelebihan itu, kemampuan tersebut untuk orang lain. Misalkan, Anda bisa melakukan proses hipnoterapi ke orang lain. Nah, bagaimana mungkin Anda belum bisa menyelesaikan masalah internal Anda, nah, Anda berusaha untuk membantu orang. Bebasnya, gampangnya Anda itu masih susah kalau mau membantu orang lain yang sedang susah. Nah, gitu ya, ini malah Anda membuat diri Anda menjadi terpuruk, gitu ya. Jadi, selesaikan di dalam diri Anda dengan cara mengubah mindset, mengubah pola pikir Anda. Maka, jika Anda melihat para praktisi hipnotis ini, kenapa sih rata-rata mereka sangat percaya diri, mereka tersenyum, mereka bahagia, ya, karena mereka sudah bisa memprogram di dalam dirinya sendiri. Baik itu melakukan teknik-teknik self-hypnosis, atau tanpa mereka sadari, mereka sudah memprogram dengan latihan-latihan tertentu, sehingga melakukan repetisi pengulangan-pengulangan, membentuk mindset baru di alam bawah sadarnya, atau reprogramming program positif di pikirannya. Nah, inilah yang melahirkan seseorang menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kokoh, lebih kuat. Jadi, ini, terima kasih buat Anda yang sudah bertanya tadi, saya menjawab tentang perbedaan mesmerism dan magnetism, dan hipnotis modern secara ilmiah yang saat ini sering digunakan dan masih digunakan hingga detik ini. Sekali lagi buat teman-teman, siapapun Anda, profesi apapun Anda, dokter, perawat, bidan, TNI, polri, ACN, dosen, guru, pira swasta, pengusaha, tenaga penjual, marketing, salesperson, atau siapapun Anda, mau terapis, tabib, kalau Anda ingin belajar, silakan Anda bisa kontak muria saya, yang saya berikan di kolom video ini, ataupun nanti Anda bisa membeli e-book saya, e-book kitab menghidmatisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa di kelas perifat saya. Salam berhubungan dari saya, mas, nilai uksinya, step, bye-bye. Salam hipnosa.